Meski permalukan Dewa United 2-1, Luis Mia marah ke pemain Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, mengaku merah kepada para pemainnya, meski menang 2-1 atas Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Penyebabnya pun terungkap, Luis Mia merasa marah terutama saat Persib kecolongan di menit ke-35. Alhasil, Dewa United mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Padahal sebelumnya, Persib umbul berkat gol Ciamik Mark Klok di menit ke-12. Namun, skor menjadi imbang karena gol Risto Mitrovski. Saya rasa kami terlalu banyak mengalami penderitaan, ketika kami mengontrol pertandingan, tapi kami sering kecolongan, ujar Luis Mia usai laga. Saya marah karena kami kebobolan dan gol yang dihasilkan Dewa United saya tidak suka. Saya rasa pemain harus melakukan pekerjaan yang bagus di posisi tersebut, sambungnya. Beruntung, di babak kedua, petaka datang ke Dewa United di awal laga. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Randy Saputra mendapat kartu kuning kedua. Dia melakukan pelanggaran terhadap Ciro Alves. Persib pun berhasil memanfaatkan situasi itu sehingga tercipta gol kedua melalui Robby Darwis di menit ke-75. Maung Bandung pun menang dengan skor 2-1 dalam laga yang digelar Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 20 Maret 2023, itu. Lawan bermain dengan jumlah pemain yang kurang dan kami harus lebih memainkan oper-operan lebih bagus dan banyak membuka ruang. Di babak kedua kami bermain lebih baik. Tetapi seharusnya ada 2-3 peluang yang berbuah gol, jelas Luis Mia. Bagi saya, ini penting bagi mentalitas pemain karena kemenangan ini bisa menghentikan catatan buruk kami gagal menang di 3 pertandingan, sambungnya. Tentunya hasil ini bagus untuk mentalitas tapi tentu kami juga masih harus membenahi banyak hal, tegas Mia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!